Seni persuasi cukup rumit dan halus yang membutuhkan keahlian khusus dan kalian orang beruntung yang mendapatkannya Kami akan beri anda 15 trik rahasia dalam harta karun pengetahuan psikologis Jutaan orang di seluruh dunia telah berhasil memanipulasi dan mengejarkan apa yang anda minta Tetapi bagaimana mereka melakukannya? Baik, jika anda memahami cara kerja otak manusia dan apa yang membuat mereka bergerak Anda juga bisa belajar bagaimana membuat orang lain melakukan apa yang anda inginkan Satu-satunya pertanyaan adalah apakah anda akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan atau kejahatan? Satu, norma timbal balik Norma timbal balik adalah konsep yang cukup sederhana dan salah satu cara paling ampuh untuk meyakinkan orang lain agar melakukan yang anda minta Intinya adalah anda menggaruk punggung saya Saya akan menggaruk punggung anda Setelah anda membantu orang lain Mereka akan lebih cenderung membantu anda dengan apapun yang anda minta Dua, efek bunglon Penelitian juga menunjukkan bahwa meniru seseorang akan membuatnya lebih menyenangkan bagi anda Ini disebut efek bunglon Coba tiru postur atau bahasa tubuhnya dan mereka mungkin akan lebih membantu anda Tiga, jangan sampai bertele-tele Dalam hasli persuasi, lebih sedikit lebih baik Alih-alih mencantumkan semua alasan mengapa anda benar dan salah Fokus pada satu atau dua poin utama Salah satunya alasan lebih bagus adalah ideal Empat, mulailah dari yang kecil Ini dikenal sebagai teknik kaki di pintu Awalnya, permintaan yang diberikan Adalah permintaan yang mudah dan sederhana Setelah itu, permintaan dikabulkan Barulah orang yang mempersuasi permintaan Meminta sesuatu yang lebih besar Lima, status Menyebutkan status itu penting saat meminta bantuan orang lain Gunakan gelar resmi mereka seperti dokter, mister, profesor Dan jangan lupa gunakan nama mereka Orang senang mendengar namanya sendiri dan senang merasa dihormati Enam, bicaralah yang cepat Apakah anda seorang yang bicara cepat? Nah, jika anda ingin meyakinkan orang lain bahwa anda benar Menurut penelitian, menyampaikan maksud anda dengan bicara cepat adalah sebuah keuntungan Bicara dengan cepat membanjiri otak mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyanggah Tujuh, membedakan Setiap penjual tahu teknik ini Mulailah dengan besar dan mundur Tetapi kuncinya di sini adalah Meminta lebih dari apa yang sebenarnya anda inginkan Akhirnya, anda dapat mengurangi permintaan anda Dan anda akan mendapatkan apa yang semula anda inginkan Delapan, bias pengulangan Ini juga dikenal sebagai efek gobbles Mengulangi kebohongan yang sama cukup sering Pada akhirnya akan meyakinkan orang lain Jika anda terus mengulangi pendapat anda Meskipun salah, orang lain akan lebih cenderung menerimanya Sembilan, tunggu sampai mereka lelah Jika anda mencoba meyakinkan seseorang Tunggulah sampai mereka lelah Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang lelah Tidak mampu berpikir kritis dan serius Dan mereka cenderung setuju dengan apapun yang anda katakan Sepuluh, ingatkan mereka tentang manfaatnya Saat mencoba meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu Jangan lupa untuk menjelaskan apa manfaat yang bisa diperoleh Selalu sebutkan apa yang anda tawarkan Sebelum berbicara tentang apa yang anda inginkan dari mereka Sebelas, Primming Ini cukup menarik Ada banyak cara untuk melakukan ini yang akan membuat anda lebih kreatif Primming menyerang memori individu Akibat suatu hal yang terjadi terlalu sering akan terbentuk secara otomatis Namun perlu diaktifkan dengan cara menstimulasi dengan benda ataupun kode tertentu Contoh mudahnya adalah Jika anda ingin seseorang menerus cek kepada anda Pastikan ada buku cek di dekat anda saat anda memintanya Tapi itu hanya sebagian kecil dari Primming Dan silahkan anda cari lagi contoh bagaimana ini bisa bekerja Dua belas, Sensationalisme Kalau anda pedagang, bersemangatlah tentang apapun yang anda jual Meskipun itu hanya opini Pastikan orang tersebut berpikir bahwa waktunya hampir habis Ada persediaan terbatas jika mereka tidak bertindak sekarang Kesempatan itu akan hilang Anda mungkin pernah melihat ini di banyak iklan Tiga belas, pastikan orang-orang mempraktikannya Cara ini hanya berhasil jika anda mencoba meyakinkan seseorang untuk melakukan hal yang benar Dan mengapa anda tidak melakukan ini Pokoknya saat orang menontoni anda Anda merasa seperti dihakimi oleh masyarakat luas Jadi cenderung anda melakukan hal yang benar Empat belas, pilih kata-kata anda dengan hati-hati Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa atas ucapan orang-orang Tolong dan terima kasih Jangan gunakan kata-kata rumit yang lebay Khawatir malah menyinggung Kata benda memiliki kekuatan yang lebih meyakinkan daripada kata kerja Bantu dia, bukan bantuan Ada banyak contoh kata-kata bermanfaat dan pilihlah yang paling sesuai Lima belas, buat teman-teman anda setuju dengan anda Ini juga dikenal sebagai efek kereta musik Pastikan bahwa orang yang anda coba yakinkan tahu bahwa banyak orang lain setuju dengan anda Media sosial bisa sangat membantu dalam kasus ini Jika semua orang setuju dengan pendapat anda secara online Lebih cenderung yang lain akan ikut-ikutan Jadi begitulah lima belas metode teruji dan benar untuk membujuk orang lain Ada pendapat anda tentang video ini? Apakah anda menyukai atau poinnya terlalu umum? Apakah anda ingin kami mencakup daftar lain dengan nada berbeda? Tinggalkan komentar anda di bawah ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!